Intro Sebagai perwujudan rasa syukur kepada sang pencipta atas hasil panen pertanian yang dihasilkan tahun ini Pemerintah Desa Boto dan warga adakan Pesta Panen dan Tudasipulung Dalam rangkaian Pesta Panen tersebut digelar Lomba Mapa Dendang Antardusun di Desa Boto Ikut hadir menyaksikan dan sekaligus juri di lomba tersebut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidrap Haji Abbasaras Kemudian pada puncak acara digelar Tudasipulung sebagai wadah silaturahim Dan juga evaluasi dalam tatanan pertanian agar nantinya hasil panen di musim berikutnya dapat lebih melimpa Dalam sambutannya, Staf Ahli Bupati Sidrap Andi Patahangi Nurdin menyampaikan Sangat mengapresiasi acara tersebut karena kegiatan seperti ini Perupakan salah satu upaya pelestarian budaya lokal yang harus terus dikembangkan Kepala Desa Boto, Dirman mengaku bahwa acara tersebut dilaksanakan setiap setahun sekali Atas kerjasama seluruh masyarakat Utamanya para petani dari semua dusun yang ada di Desa Boto Selain itu, ia juga menyampaikan kegiatan ini merupakan agenda tahunan Usai Panen dan ajang merajut silaturahim bersama masyarakat desa Alhamdulillah pada siang hari ini Kami ini selaku pemerintah Desa Boto bersama masyarakat Selalu melestarikan namanya Tradisi kami Desa Boto Selalu setiap tahunnya melestarikan itu Pesta Panen dan melakukan perlindungan Dan kedua ada juga penadari adat Jadi namun tahun ini tidak maksimal Pesta Panen Tapi namun bagaimana kami selalu merestarikan namanya Adat atau budaya Pesta Panen Yang kami lestarikan sudah dua tahun yang lalu Itu adalah merestarikan Piala Belikidir Dan ada juga namanya uang pembinaan Kepala Setiap Dusun Jadi disini kan Boto ini mempunyai adatan Dusun Tahun kemarin semua ikut lembah Yang meraih juara pertama adalah Dusun 1 Sekarang tadi malam cuma empat peserta Yang meraih lagi juara satu adalah Dusun 1 Jadi itu Piala Belikidir kami sediakan Itu masih tetap di Dusun 1 Ya menungguan harapan pemerintah desa Tahun ke depan bisa ada meraih Piala Belikidir itu Itu yang kami harapkan Apabila ada yang pindah Dusun Berarti ya masyarakat ada kemajuan Itu yang kami harap Besok-besok tahun depan harus masyarakat berupaya merebut Tidak dari Dusun 1 Apabila terebut berarti ada kemajuan Misalnya Kami berharap Selain pemerintah desa berharap bahwa Mudah-mudahan ke depan bisa lebih maksimal lagi Daripada yang sekarang Itulah harapan desa Boto Mudah-mudahan tahun ke depan bisa tambah meriah Dan tambah banyak kiriatur lagi Selain daripada yang sekarang Sementara itu yang tak luput dari perhatian masyarakat dari pesta panen tersebut Yakni adanya pementasan tari untuk para undangan dari siswi sekolah dasar di desa tersebut Dalam kesempatan itu pula para pemenang lomba Mapa Dendang menerima hadiah Dan diserahkan langsung oleh staf ahli Kabupaten Sidrap dan juga Camat Pituriase Acara ditutup dengan aksi para pemenang lomba Mapa Dendang dengan ciri khas masing-masing Dengan menabuhkan alu kelesung sehingga menghasilkan nada dan irama yang selaras Yang membuat para penonton ikut terbawa dalam alunan nada yang dihasilkan Kegiatan dilaksanakan setiap tahun setelah panen diikuti oleh enam dusun di desa Boto pada rentan bulan September hingga Oktober setiap tahunnya Hadir dalam kegiatan tersebut mewakili Bupati Sidrap Staf Ahli Patahangi Nurdin Andi Mukti Ali Camat Pituriase serta Toko Masyarakat Desa Boto